Halo Halo teman-teman selamat datang lagi di channel space droid Halo nah video kali ini aku akan membagikan script lagi itu adalah script dari game drop street aja dipotongnya mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya temen ya caranya mudah aja cukup diklik aja nanti bakal langsung diarahin kalemah selanjutnya lalu tinggal ikutin langkah-langkahnya temen ya kalau udah sampai akhir tinggal langsung klik copy kalau udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya aplikasinya bebas yang mana aja temen ya nanti kalau udah kalian paste ada kurang lebih itu tampilannya bakal kayak gini temennya ini kalian bisa buka tutup di bagian kiri ini ada tugasnya dan juga mungkin kalau kalian yang pertama kali jalanin scriptnya itu nanti bakalan kayak widescreen gini temen ya putih aja kalian jangan bingung temen ya kalian bisa off-in yang widescreen ya temennya ini di awal-awal ada nah tinggal kalian off-in gitu nanti dia bakalan langsung normal lagi temennya dan juga untuk script ini itu karena dia itu baru lagi temennya jadi ini lama udah sempet ada cuma sekarang itu mereka baru bikin baru lagi temen ya jadi diperbaharui mungkin scriptnya itu masih sedikit banyak kelemahan temen ya atau mungkin like atau gimana atau mungkin server ku yang lagi like itu kurang tahu juga temennya nah kalian bisa lihat aja mungkin setting-setting dulu temennya di bagian atas kayak gini pertama-tama di bagian mainnya nah disini ada set point kayak gini temennya di atur di sini fasteknya ada yang normal yang super kalau aku lebih suka pakai normal gitu temennya nah disini juga ada untuk bringnya bringnya pastinya diaktifin temennya kalau misalnya kalian yang keberatan bisa di off-in aja untuk bringnya supaya lebih ringan HPnya temennya temennya tadi sini juga ada auto-farm level saat level yang satu temennya sama yang V2 temennya kalau misalnya kalian bak pakai yang V1 nya nanti videonya di on-in aja temennya nanti bakal ku contohin juga ada sini juga kalian pilih weapon untuk supaya lebih mempercepat sih kalau saranku kalian bisa klik dulu wipennya kayak gini terus baru klik auto-farm gini temennya jadi supaya lebih cepat karena nggak tahu sistemnya dari script ini atau gimana kurang paham juga temennya jadi kalau misalnya kalian pertama kali jalanin auto-farm level itu sedikit agak lama kayak nanti nyalain hakinya dulu terus nanti pakai wipennya itu agak lama gitu temennya nggak tahu supaya di mobil itu lebih ringan atau gimana atau lainnya kurang tahu temennya tapi yang pastinya kalau misalnya kalian pertama kali jalanin auto-farm tapi belum pakai wipennya belum pakai hakinya nanti sedikit ada loading dulu temennya loading kayak diem dulu sebentar agak lama gitu sebenarnya Nah kalau kalian yang ngebek pakai yang V1 nya ini aktifin V1 sama V2 di on-in dua-duanya kayak gini enggak masalah temennya akan bisa on-on-in dua-duanya kalau misalnya kalian satu aja bisa ya pakai satu aja temennya jadi supaya enggak numpuk-numpuk gini atau nggak kalian bisa tes juga pakai V2 nya aja kayak gini juga enggak masalah temennya jadi cocokin aja di kalian itu jalannya pakai V1 nya aja videonya aja atau V2 di on-in silahkan temennya yang pasti bisa farm gitu ini sih cukup enak juga temennya untuk auto-farm ya kalau misalnya kalian lihat cuma nggak tahu kenapa waktu ambil quest gitu atau mungkin lagi nunggu temennya waktu pertama kali jalanin itu sedikit agak lama gitu temen nggak tahu juga mungkin itu dari sananya emang sengaja dirancang gitu supaya di mobil itu HP kalian jauh lebih ringan atau gimana kurang paham temennya nah ini kalau misalnya kalian aktifin V2 itu enggak bisa hanya video aja temennya jadi harus V1 sama V2 di on-in bersamaan gitu temennya jadi mungkin kalian kalau misalnya aktifin V2 aja nanti mungkin nggak jalan sama sekali jadi mesti harus di on-in yang V1 nya sama videonya temennya kurang lebih tampilannya kayak gini kalau dinyalain dua-duanya temennya terus kalau kalian lihat kami di bawah sudah bagus banget HPnya itu berkurangnya udah signifikan gitu dan juga untuk efek gerakan kanan-kiri kanan-kirinya udah dihilangin juga jadi lumayan bagus ya terwaktu ambil quest gini juga kadang-kadang ada beberapa yang suka lama gitu temennya kalau awal-awal temennya tapi kalau udah jalan gini itu udah nggak masalah jadi kurang lebih tampilannya gitu untuk kami cukup bagus mungkin disini nanti bakal ketunjukin yang autoratenya juga temennya nah disini ada Ming V4 mungkin ini bisa dipakainya di PC aja temennya kalian kayak gini untuk efek-efek gitu kayak temennya untuk tampilan-tampilan aja visual di sini ada doking temennya doking ini tulisannya doking temennya harusnya yang itu punya buat bukain dok awakan gitu temennya kalau di sini ada dok boss temennya ini nggak tahu bedanya kayaknya mungkin emang dipisah gitu temennya atau mungkin ini jadi satu atau mungkin ini cuma untuk di fitnya aja kurang tahu juga temennya kalian bisa langsung tes aja buat yang masih butuh temennya ini kalian bisa turun ke bawah sini ada ke temen juga jadi cukup update terbarunya cukup ada juga temennya nah disini ada free mastery tadi udah aku coba temennya cuman nggak tahu juga dia itu enggak mau jalan mungkin gara-gara aku pakai leopard belum support atau gimana kurang paham juga mungkin kalau misalnya kalian yang mau coba sih silahkan di tes aja atau enggak kalian bisa join ke diskon mereka buat tahu info-info nya temennya mungkin nanti juga diperbarui sama mereka dari infonya juga mereka mau ganti UI nya pasti nanti ada beberapa fiturnya kalau misalnya ada yang nggak jalan mungkin mereka bakal perbaiki juga temennya ini masih versi betanya untuk yang terbarunya mereka temennya kayak gini kurang lebih tampilannya nah disini ada untuk boss juga kalau misalnya bosnya udah spawn tinggal kalian dan refresh saja nanti dia bakalan muncul di sini ada laurit juga pakainya di sini buat temennya hari sini ada advance dungeon juga temennya kalian bisa lihat ini sudah cukup lumayan lengkap temennya untuk yang masih beta kayak gini nah kalian bisa lihat sini ada cukup lengkap ada hopnya juga jadi makanya mungkin sedikit agak berat temennya karena ada hopnya gitu aneh kalian bisa lihat temennya itu cukup lengkap banget kalian turun ke bawah lagi ada Rengoku ekto plus kayak gini ini sih ada cuma kalau misalnya CDK kayaknya nggak ada temennya CDK sama solgitar belum ada untuk di bagian player kayak gini ini temennya untuk emotnya juga cukup lengkap ini bagian sini untuk bontinya akan bisa lihat untuk SP juga ada sini ada kayak gini temennya noclip dan sebagainya start mungkin di sini langsung aja sambil emas kebagian ritnya supaya nggak terlalu lama temen salah pilih dark kayak gini bebas aja sih kalau itu pilih mana aja temennya Nah kalau untuk bayinya udah bisa ternyata bisa pakai lewat sini terus auto select kayak gini jadi kalian mungkin ini maksudnya langsung diesel gitu terus kalau start klik disini kita temen ya tuh gimana perangkat juga kadang-kadang ada yang beda atau nggak yang ini punya nah ini kalau misalnya kalian lihat di sini udah koning semua temennya nah ini nggak ke teleport ke dalam lebih yang menemukan untuk rate ini masih ngebak untuk teleportnya jadi kalian kalau misalnya yang mau pakai ini bisa ke labnya dulu temennya di start nanti kalau udah start baru aktifin yang di bagian bawah sini temennya di bagian sini kalau nggak yang di atas sini temennya yang ada auto-farm dan jenisnya kalian on in gini nanti supaya dia itu bakalan langsung auto-aura gitu ya kurang lebih gitu temennya untuk bagian ritnya sepastinya sih harusnya bisa-bisa aja kalau udah masuk ke dalam ruangannya cuma yang waktu teleportnya aja yang nyangkut gitu temennya jadi silahkan bisa dites gitu temennya atau enggak kalau misalnya kalian kurang suka bisa pakai script lainnya temennya di sini untuk beli free gitu random free sama snapnya ada juga di sini ada stornya temennya sama ini untuk siap gitu siapnya udah cukup lengkap cuma belum ada harga-harganya mungkin sedikit agak agak sulit punya buat yang masih pemula gitu disini ada select mode juga disini ada MSC jadi masih cukup lengkap punya walaupun masih awal-awal gini jadi yang mau coba sih silahkan aja bisa di test-test gitu dulu temennya kalau bagian terakhir nih cek untuk info karakter kita udah punya apa aja temennya kayak gini kurang lebih nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja temennya untuk video kali ini emang belum maksimal banget untuk yang ciba ini jadi kalian kalau misalnya mau coba silahkan aja kalau mau jenis potnya silahkan cuma kalau misalnya kalian mau nunggu versi-versi terbarunya nanti bakal push-share juga temennya jadi skripsi-skripsi yang udah push-share nanti kalau mereka ada versi barunya atau mungkin ada perubahan yang signifikan pastinya bakal push-share lagi temennya jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat temennya yang udah nonton videonya buat temennya yang suka sama videonya bisa di like dan buat temennya nggak suka sama videonya bisa di dislike terus buat temennya yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discordnya dan buat temennya yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan like-up lonceng notifikasinya supaya jangan ketinggalan upload terbaru dari channel skripsi berit thank you see you next time bye bye